Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat kicau jumpa lagi dengan saya di channel Manoko nah di video kali ini saya akan ya coba pastikan burung murai batu ya yang kemarin sudah pernah saya review dari lolohan ya kelihatannya burung seperti jantan namun pada bagian leher ini menunjukkan betina ya teman-teman ada bagian punggung ini sudah tumbuh hitam metalik sudah mutasi nah kita akan coba nanti ambil burungnya dan kita coba cara yang sedikit ekstrim ya teman-teman kenapa sebut saya ekstrim yaitu dengan cara kita cabut bulu lehernya ya teman-teman nah ini biasanya akan tumbuh lagi pada 2 minggu setelah kita cabut ya teman-teman Oke langsung kita ambil burungnya ya teman-teman Oke teman-teman inilah burung yang masih menjadi pertanyaan saya ini jantan atau betina banyak yang mengatakan ini betina ya teman-teman namun saya sendiri lebih condong ke jantan ya kenapa saya sebut jantan ya karena bisa kita ambil dari beberapa sisi ya teman-teman itu untuk saya pribadi dan nah di video kali ini saya akan memberikan cara ya intinya memberikan cara yang yang sedikit ekstrim untuk mengetahui burung mureh batu jantan dan betina kalau misalkan kalian nunggu lama kurang sabar istilahnya ya kita langsung ambil burungnya Oke kita pakai tangan satu ya teman-teman Nah inilah penampakannya yang lebih jelas ya teman-teman bisa dibantu prediksi untuk teman-teman semua ini jantan atau betina ya ketika dia mengeluarkan gaya seperti burung jantan ya teman-teman namun pada eh hariannya burung ini lebih pendiam ya teman-teman jadi kurang agil pe nya kurang lebih sembilan atau sepuluh ini ya mungkin sembilan Nah kalau saya sendiri ini prediksi kuat jantan ya karena saya yang ngeloloh dari usia enam hari ini saya ngeloloh dan disini saya akan memberikan cara yang sedikit ekstrim untuk burung agar cepat mutasi kebulu dewasa ya atau kita pastikan burung tersebut jantan dan petina ya dengan cara yang sedikit aiskrim mengambilnya juga harus hati-hati ya teman-teman Nah oke teman-teman jadi dari dekat seperti ini ya teman-teman pada bagian kepala sudah mutasi ke bulu metalik ya teman-teman seperti ini namun jangan terkecoh ya teman-teman ada kalanya mureh batu yang seperti jantan ya teman-teman tidak kelau istilahnya ya sebelum kita sabut bulu leher kita lihat dulu ya teman-teman kita lihat dulu bagaimana ada bulu hitam metalik apa tidak ya pada bagian leher nah ini belum menunjukkan ada bulu leher ya teman-teman memang cara memberikan burung mureh batu sendiri ini sangatlah sulit ya teman-teman karena setiap burung memiliki karakter berbeda-beda yang saya maksudkan karakter ini dari mutasi bulunya dan warna bulu pada burung mureh batu anakannya teman-teman oke teman-teman langsung kita sabut ya bisa kita gunakan bantuan air sedikit ya kita olesin pada bagian yang mau kita sabut ya teman-teman memang burung ketika kita cabut ya atau kita pegang seperti ini burung sedikit mengalami stres ya teman-teman jadi cara kita pegang sendiri harus hati-hati dan kalau kalian belum mahir atau burung sering memegang burung kita ditanyakan pada yang sudah pernah memegang burung ya teman-teman caranya agak sedikit ekstrik ya teman-teman oke teman-teman jadi eh sengaja saya tidak perlihatkan ya teman-teman karena takut kepenet juga oke kita ambil sampel sedikit aja ya teman-teman nah kita cabutin seperti ini kita lihat hasilnya dalam waktu 2 minggu ya teman-teman dengan syarat kita full ef ya teman-teman nah saya tunjukkan bulu yang lain yang sudah mutasi ke dewasa ya nah ini pada daerah punggung ini metalik ya teman-teman menunjukkan kalau burung ini jantan dan disini yang saya maksudkan karakter burung ini beda-beda seperti ini ya teman-teman ini dari netas ini dari anakan ya tidak mempunyai bulu trotol ya yang banyak biasanya kalau jantan itu trotol bulunya banyak ya ada yang mengatakan seperti itu namun tidak untuk burung yang satu ini ya teman-teman oke langsung kita masukkan ke kandang ya teman-teman ini sudah kita cabutin oh ya teman-teman pada daerah ini ya bulu kapas pangkal ekor bagian atas ini sudah ada metaliknya ya ini ya teman-teman makanya saya sebut kalau burung ini jantan coba kalian bisa tebak ya bantu tebak ini jantan atau petina kalau saya sendiri kuat jantan namun para suhu atau master ya ada yang melihat burung ini bahkan tidak ada yang mengatakan kalau burung ini jantan ya teman-teman oke langsung kita lepas nah seperti ini pada bagian leher ya itu untuk yang paling akurat menurut saya ini pada bagian leher ya teman-teman kalau nantinya tumbuh bulu hitam metalik berarti positif burung tersebut jantan ya teman-teman namun kalau dia tumbuh bulu hitam kusam berarti burung ini petina ya oke teman-teman cukup sekian video dari channel manokku jangan lupa simak terus videonya dan tonton terus videonya dan jangan lupa juga untuk subscribe nya ya teman-teman oke terima kasih salam kicomania nikmati proses sampai sukses